Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat bonsai dan saudaraku semua masih bersama dengan saya Winarno di channel youtube Bopo bonsaiat Eh sahabat bonsai kegiatan hari ini kita akan melakukan seleksi dan pengawatan ulang ya Di bahan bonsai merten atau bahasa latinnya malpegia cokci gera Untuk bahan dasar dan proses waktunya nanti bisa dilihat di video terakhir ya sahabat bonsai Alhamdulillah ini pertumbuhan bahan bonsai merten ini cukup subur Jadi kemarin ini saya sengaja dipelihara ya sahabat bonsai Sementara untuk menarik dan untuk pembengkaan di akar ya karena bahan dasarnya Bahan bonsai merten ini akarnya kurang bagus sahabat bonsai Yuk lanjut kita eksekusi sahabat bonsai Seperti yang saya bilang di awal nih 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 jadi tunas-tunas ini saya pelihara Yang pertama untuk membantu supaya lebih mempercepat menutup gambium disini ya sahabat bonsai ini Karena ada luka besar nih jadi sekeliling luka ini ada tunas-tunas saya pelihara dulu Kemudian yang kedua untuk membantu supaya lebih mempercepat pembesaran di akar ya sahabat bonsai Ada tarikan kuat kemudian akar ini akan lebih bekerja keras dan dia lebih cepat besar ya sahabat bonsai Ini saya buang dulu sahabat bonsai Biar lebih jelas alur gerak dasarnya Untuk media di ground nih sahabat bonsai ini saya hanya menggunakan pasir murni Kemudian untuk pupuknya saya menggunakan kotoran ayam sahabat bonsai Tetapi kotoran ayamnya tidak dicampur di media pasir ini ya kotoran ayam saya taruh di atasnya Jadi ketika kita melakukan penyiraman yang turun tuh air bercampur dengan kotoran ayam tadi ya sahabat bonsai Akarnya udah lumayan Kita buang dulu ya Untuk cabang ini saya pakai Anak cabangnya dua ini sahabat bonsai ya Tapi alur utama cabang ini masih saya lost Perlu pembesaran Belum saya potong-potong ya Sekarang ada mata tunas disini Dan kebetulan pas nih ya Ini kita pakai Itu jenis mirtan ini Pertumbuhannya lumayan lama sahabat bonsai Kalau nggak salah udah Satu tahun lebih nih dari bahan nol kayaknya Kalau untuk gaya untuk pohon bahan bonsai mirtan ini Ini termasuk di gaya twin prang ya Atau berbatang dua ya Karena batang dua ini ukurannya hampir sama ya sahabat bonsai Sampai jumpa di video selanjutnya Kemarin kita pelihara supaya lebih cepat Membantu menutup kambium ini ya Sebetulnya ada luka besar nih Kita buang dulu Lanjut kita kawat ya sahabat bonsai Lanjut kita kawat ya sahabat bonsai Kita buat nomor empat Kita kunci biar Lebih aman ya Kita kunci dua ikatan Untuk program akar Ini pengalaman saya nih sahabat bonsai Program akar ketika kita masih Memerlukan pembesaran di akar ya Ini pengalaman saya Ketika akar kita timbun dulu ya Jangan di perlihatkan dulu Jadi ketika kita timbun akar masih mudah terus ya Jadi dia lebih cepat untuk pembesaran Nanti ketika kita rangka pembesarannya sudah cukup Baru kita keluarkan dari tanah Biar kena sinar matahari ya Untuk pesantuan ya Jadi untuk program akar Bahan bonsai mirtan ini Ini mirip dengan Program akar anting putri Sahabat bonsai Kita timbun dulu Untuk pembesarannya ya Ini kita kunci sahabat bonsai biar Ini kita kunci sahabat bonsai biar Takut Takut Lepas sini Jadi sementara Enggak rapi dulu gak apa-apa ini Takut Anak cabangnya Lepas dari sini ya Kalau kunciannya kurang kuat Kuncian kawatnya Untuk cabang Seperti ini sahabat bonsai Seperti ini sahabat bonsai Ini untuk anak cabangnya Ini kita pakai maksimal Tiga anak cabang ya Seperti ini sahabat bonsai Ini maksimal tiga Ini dua Ini juga tiga Ini dua nih Ini mengapa maksimal tiga sahabat bonsai Tiga ini kalau Nanti udah mecah di Perantingan udah rapet sahabat bonsai Kalau empat malah Nanti tumpu-tumpuannya semakin rapet Jadi dua Satu dua tiga maksimal Twelve Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini ada beberapa cabang dan anak cabang yang masih kita los ya Untuk pembesaran ya sahabat bangsa ini Ini untuk background ini kita besarkan dulu Ini juga cabang pertama ini kita besarkan Kemudian nanti kalau sudah besar ini kita potong Ada tunas baru kita turunkan dikit ya sahabat bangsa Ini masih perlu pengeleson pembesaran semua Untuk alur rumah kota pakai ini sahabat bangsa Ini nanti kalau sudah besar kita potong kira-kira segini Kita ambil Tiga mata tunas ya Yang satu kesini untuk mengisi ke depan Satunya lagi mengisi ke belakang Dan satunya lagi untuk ke atas ya untuk terusan alur rumah kota Ini untuk sementara akar Kita timbun dulu untuk lebih pembesaran di akar ya Cukup sekian dulu aktivitas hari ini sahabat bangsa Selamat berhari Jumat Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang sesuatu apapun Dan semoga selalu dilancarkan Rezeki kita masing-masing ya Rezeki yang halal barokah Bermanfaat di dunia dan akhirat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus semangat dan sukses selalu Terima kasih telah menonton